hai hai teman-teman kali ini kita akan merajut dompet ini untuk motifnya aku beri nama motif tripod karena disini seperti ada tiga kaki kelipatannya juga kelipatan tiga untuk alasnya ini oval seperti ini untuk innernya bisa kalian jahit sendiri atau menggunakan inner instant dan ukurannya ini 20 kali 12 cm siapkan alat dan bahannya kita buat slipknot lalu buat CH Hai dengan kelipatan tiga Hai punyaku ini aku buat sebanyak 54 CH Hai kemudian pasang penanda di CH nomor 53 54 ini 53 Hai dan kita buat single croce di CH nomor 52 atau di lubang sebelum penanda ini ya sebelum penanda Hai isi setiap satu CHnya atau di lubang-lubangnya ini dengan satu single croce di bagian ujung kita isi satu CH ini dengan dan tiga single croce Hai pasang penanda di CH nomor 1 Hai dan di CH nomor 3 123 Hai lanjutkan mengisi setiap lubang-lubangnya dengan satu lubangnya dengan satu single croce Hai sampai di penanda Hai kita isi satu CHnya ini ini dengan 3 single croce Hai pasang penanda di CH nomor 1 dan di CH nomor 3 Hai lalu buat slip stitch Hai baris kedua Hai baris kedua kita buat 2 CH Hai lalu masuk di lubang yang sama kita buat double croce kita isi Hai kita isi satu CHnya dengan satu double croce Hai sampai di penanda yang warna merah ini sampai di penanda merah dari penanda merah satu ini ke penanda merah berikutnya ini kita isi satu CHnya dengan dua double croce Hai di dalam satu CH ya Hai 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 lanjutkan membuat satu double crochet di setiap satu CH sampai di penanda yang warna orange sampai di penanda orange kita lepas penandanya dari sebelah sini sampai penanda orange sebelah sini kita isi dua double crochet di dalam satu CH selamat menikmati lalu kita slip stitch buat satu CH lalu kita masuk di bagian back loopnya kita buat single crochet back loop tidak ada penambahan di baris ini ya jadi isi setiap satu CH nya dengan single crochet back loop seperti ini supaya lebih mudah pasang penanda di bagian awalan ini untuk sekaligus akhirannya nanti sampai di penanda awal kita buat slip stitch lalu kita buat motifnya buat 3 CH kita masuk di CH yang sama buat satu double crochet tidak selesai masuk lagi di lubang yang sama buat satu double crochet tidak selesai lalu skip satu CH jiri CH berikutnya kita buat satu double crochet tidak selesai sudah ada 4 benang ya di dalam HP lalu tarik jadi satu buat satu CH dan kita masuk ke sini ini kan tadi kita buat 3 CH ya ini ada rongga seperti ini kita masuk di sini kita buat 3 kali tusuk puff satu dua tiga lalu selesaikan kita masuk di CH yang sama dengan double crochet tidak selesai yang terakhir di sini ya buat satu double crochet tidak selesai lalu di depannya satu kali double crochet tidak selesai skip satu CH buat satu kali double crochet tidak selesai setelah ada 4 benang baru kita tarik dan selesaikan buat satu CH sekarang kita masuk di sini ke sini ya kita buat tiga tusuk puff satu dua tiga ambil benang dan selesaikan ulangi lagi masuk di lubang yang sama satu DC tidak selesai lubang berikutnya satu DC tidak selesai skip satu lubang buat satu DC tidak selesai baru tarik benang dan selesaikan buat satu CH lalu kita buat tiga kali tusuk puff satu dua tiga dan selesaikan sudah nampak ya motifnya seperti ini ulangi sekali lagi dan selesai dan selesai dan selesai sekarang kita sampai di akhir baris motif selesaikan dulu ya membuat motifnya ini kaki yang terakhir atau DC tidak selesai yang terakhir itu jadi satu dengan awalan yang kita buat ya ada di bagian slip stitch yang tadi kita buat kalau sudah seperti ini kemudian kita buat slip stitch lalu kita lanjutkan baris kedua buat 1 CH masuk di lubang yang sama buat 1 single crochet ini di setiap CH-CH nya kita isi dengan 1 single crochet termasuk yang ini ya ini tidak terlalu nampak CH nya atau rantai nya tapi kita buat single crochet di seluruh bagian CH-CH nya ini seperti ini ya ini juga kita buat single crochet disini di akhir baris motif kedua kita buat slip stitch lalu buat 3 CH masuk di lubang yang sama kita buat double crochet tidak selesai masuk lagi di lubang yang sama buat 1 double crochet tidak selesai skip 1 CH buat 1 double crochet tidak selesai setelah ada 4 benang baru selesaikan buat 1 CH lalu masuk ke sini buat 3 tusuk puff baru selesaikan jadi motif baris ketiga ini sama dengan motif di baris 1 tadi ya kita tinggal mengulangi saja ini masuk di CH yang sama dengan kaki yang terakhir ini atau dengan double crochet tidak selesai yang terakhir lalu di depannya skip 1 CH 1 double crochet tidak selesai 3 kali tusuk puff lalu selesaikan lalu selesaikan sama ya motifnya seperti yang di bawah caranya juga sama lanjutkan sampai setinggi yang kalian inginkan dan sekarang punya ku ini sudah setinggi 7 baris motif di bagian atasnya tinggal membuat dua baris atau dua keliling single crochet bunyi aku ini akan aku variasi dengan warna putih buat apa-apa? dua baris dua baris terus terima kasih kon pati terimu mam dua baris menarik ketika b dua baris sambil kita pasang ring di bagian samping-sampingnya sebelah sini kalau untuk dompet bisa dipasang satu ring kalau supaya biar bisa dipakai untuk tas juga bisa dipasang dua ring satu di sebelah sini dan satu di sebelah sini satu ring ini aku isi 6 single crochet seperti ini ya hasilnya lanjutkan memutar sampai bertemu di awalnya lagi lalu buat satu baris single crochet lagi dan hasilnya seperti ini sekarang dompet racutnya sudah jadi terima kasih sudah menonton video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menonton! 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 Terima kasih.